Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di cuplikan trailer Lobstory The Series Untuk episode nanti sore pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan daya guys Untuk kita lihat Oke guys bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari sinetron ke sen kalian di channel ini Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Lobstory kedepan yang semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Oke guys kita pun disuguhkan dengan alur-alur yang semakin menegangkan lagi ya guys Karena di scan yang pertama ini Hilangnya Maudie pun melibatkan semuanya merasa kepanikan ya guys Di adegan ini setelah kita ketahui kalau hilangnya Maudie Maudie yang mungkin tidak tahu keberadaannya saat ini Dan di adegan ini terlihat Bunga dan Zaidan yang tiba di lokasi Ken dan Maudie berada Namun saat itu Ken tidak terlihat bersama Maudie Maudie pun terpisah dengan Ken dan belum diketahui keberadaan Maudie tersebut Dan semoga aja Maudie bisa terselamatkan ya guys Dan di sisi lain Ken yang berteriak kencang bahwa dia sangat mencintai Maudie Hingga kapanpun Bunga pun mengetahui hal itu Dan Bunga juga kagum kepada Maudie yang memiliki dua laki-laki yang benar-benar mencintai Maudie dengan tulus Dan kali ini Bunga juga ikut perhatian tentang kehilangannya Maudie Semoga aja Ken bisa sadar setelah tahu kejadian ini Di scan lain setelah kita ketahui kalau Om Arga disini yang sudah melaporkan ke polisi tentang hilangnya Maudie Dan di adegan ini terlihat Om Arga pun yang sangat begitu kesal Karena Maudie hilang dan belum bisa ditemukan Dan tentunya disini juga Ken bertemu dengan Om Arga yang begitu marah kepada Ken Dan dia juga akan menjebloskan Ken ke penjara Karena dia sangat murka kepada Ken Namun disitu Ken terlihat terdiam karena dia merasa bersalah ya guys Dan di sisi lain terlihat juga Zaidan saat itu masih di dalam sebuah hutan Untuk mencari tahu keberadaan Maudie pun tersebut Tanpa diduga disitu Zaidan pun melihat seorang wanita yang hanyut di sebuah sungai Lalu Zaidan pun mendekati orang yang hanyut tersebut Dan Zaidan pun terkejut setelah tahu kalau wanita yang hanyut itu adalah sesosok Maudie ya guys Zaidan pun disitu berhasil menemukan Maudie Namun apakah yang akan terjadi dengan nasib naasnya Maudie Dan di scan lain kali ini Zaidan benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Maudie Ia pun benar-benar khawatir kalau nantinya terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Maudie Karena pada waktu itu Zaidan menemukan Maudie Maudie yang sudah tergeletak di atas tumpukan batu dan ia pun pingsan Tentunya Zaidan pun sangat khawatir dengan keadaan Maudie tersebut Disitu Zaidan pun menggendong dan membawa Maudie ke sebuah rumah sakit Dan Zaidan pun bergegas membawa Maudie ke rumah sakit untuk meminta pertolongan Semoga aja Maudie bisa baik-baik saja ya guys Dan semoga aja setelah ini tidak ada lagi permasalahan di antara rumah tangga Maudie dan Ken Dan semoga aja kali ini tidak ada kesalahpahaman lagi di antara keduanya Karena ia mengingat masa lalu tentang kejadian almarhumah mengenai mamahnya Zaidan Dan ia pun sedikit mengingat tentang memori tersebut Ia pun tidak mau terjadi apa-apa dengan Maudie Karena dia disini berniat untuk menyatukan kembali cintanya Maudie dan Ken Namun bagaimanakah kelanjutan kisah asmara antara Maudie dan Ken Karena disini Zaidan yang selalu mendorong dan mempersatukan Maudie kembali bersama si Ken Oke guys kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti Sorry terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Saksikan terus video-video berikutnya di channel ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini